Halo Tribuners, wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku sudah menimbun masker sejak Januari lalu. Hal itu ia lakukan setelah mengetahui virus corona mewabah di kota Wuhan, Cina. Dikutip dari Kompas.com, Risma mengatakan apabila wabah virus corona ini semakin meluas dan kondisi di Surabaya memburuk, pihaknya baru akan membagikan masker itu kepada seluruh warga kota Surabaya. Oleh karena itu, ia sengaja tak memberitahukan soal penimbunan yang dilakukan ke publik, agar warga tak panik. Risma kemudian meminta agar masyarakat tak berbondong-bondong membeli masker secara berlebihan. Lebih lanjut, Risma mengatakan saat ini kondisi Surabaya masih aman dari virus corona. Untuk itu, masyarakat tidak perlu menggunakan masker apabila tidak merasakan gejala-gejala seperti batuk, pilet, nyari kepala, dan setak napas. Namun, ia mengimbau apabila ada gejala seperti itu agar segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Guna pencegahan menurut Risma yang perlu dilakukan warga adalah rajin mencuci tangan dengan bersih. Karena itu, Risma mengaku akan menggenjot penyediaan hand sanitizer di berbagai tempat. Ia juga menegaskan akan terus memberikan fasilitas cuci tangan di berbagai taman dan sekolah yang ada di Surabaya. Risma berharap fasilitas cuci tangan ini segera dilakukan, karena memang beberapa sekolah sudah ada yang pasangnya washtub. Januari saya sudah nimbun, cuma saya mendengar katanya itu justru yang bahaya itu dari tangan ya. Dari tangan, dihusapkan kemana-mana, itu justru saya mendengar itu. Makanya kemudian kenapa cuci tangan yang saya genjot, termasuk sanitize, dimana-mana saya ditasiapkan. Jadi saya mendengar sebetulnya kuncinya justru di tangan, justru di tangan ini. Makanya sampai cukup barang saya ajar ini, sekarang dia kampanya di sekolahnya. Tadi, aku bawa ini ya. Jadi apa namanya, itu di situ. Sebetulnya ada, saya sudah punya. Jadi nanti kalau harus dikeluarkan, kita keluarkan. Tapi itu, saya, kita nimbun sejak awal, begitu kita ada kejadian di huwan, kita langsung, saya stop barang. Dinas Kesehatan sudah punya. Itu. Tapi saya nggak ngomong supaya warga nggak, apa namanya, nggak panik gitu. Karena kalau saya ngomong, pasti panik warga. Kemudian yang kedua, soal kenapa tadi cuci tangan, karena menurut, itu saya mendengar itu. Jadi lebih kurgan kita cuci tangan. Jadi bagaimana menurut-menurut? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.